kita lihat dulu sistematika kurikulum mana ininya, pencetannya mana mas maju mundur maju mundur gitu ya maklum itu gak pernah megang begini ya jadi gak tau jadi sistematika kurikulum buatan jarak jauh, tidak banyak berbeda dengan kurikulum yang konvensional bab 1, bab 2 bab 3 sama jadi nanti bapak ibu kalau menyusun kurikulum yang harus tentukan dulu adalah ini nih perannya itu apa sih peran jangan banyak-banyak satu saja nanti kita kembangan bisa banyak jadinya, kalau perannya banyak nanti kompetensinya akan besar sekali jadi peran, fungsi, dan kompetensi nanti langkah pertama yang kita lakukan adalah kita menentukan peran apa sih nanti mereka itu setelah kepelatihan nah satu saja peran peran itu yang besar misalnya kalau TOT kan perannya sebagai pelatih nah baru dari peran ini kita jadikan fungsinya apa dia berperan sebagai itu dia punya fungsi apa untuk bisa melakukan fungsi ini harus mempunyai kompetensi apa ini belum ada semua beberapa kemudian tujuan belajaran umum dan khusus ini nanti harus bisa menjawab kompetensi yang akan kita capai ya udah disini ya dari sistematika ya kemudian street program nah disini yang berbeda disini yang berbeda ini kalau pelatihan konvensional pelatihan yang sudah biasa dilakukan disini hanya satu struktur program saja tapi kalau pelatihan jarak jauh ada yang A ini harus kita munculkan karena dari A ini yang kita kembangkan menjadi struktur program pelatihan jarak jauh kita kita menyingkatnya LJJ bukan PJJ karena PJJ itu miliknya Pusdiklat Nakes pendidikan jarak jauh kita pernah mau pakai PJJ dan mereka itu kan pendidikan jarak jauh ya sudah kami mengalah jadi kami pelatihan kita singkat L nya saja LJJ ya masa sesama itu berantem gitu kan ya ya jadi struktur program ya Bapak Ibu ini harus dicantumkan karena dari sini nanti kita harus mencocokkan tadi tidak boleh berubah jumlah jamnya jumlah teori nya jumlah penungkusan itu harus sama kita hanya membedakan nanti di proses pembelajarannya ya bab lima kalau di perhatian konvensual kita menyebutnya GPPP garis-garis besar program pembelajaran kalau di LJJ kami menyebutnya strategi pembelajaran online nanti juga ada beberapa poin yang sama Bapak Ibu sudah yang bukan dari Bapak Ibu sudah pernah tahu belum GPPP itu seperti apa belum ya kalau belum nanti mungkin bisa kami sampaikan sekilas ya di diagram proses sama peserta tutor disini agak berbeda kalau pelatih kita menyebutnya pelatih kalau di pelatih kita lebih ke tutor karena kita tutorial melalui online ada administratornya dia ada dua ada admin untuk web dan untuk student support untuk bantuan belajar ini berbeda disini kalau peserta sama kalau di pelatih tidak ada administrator tidak ada yang menangani web tidak ada yang student support support untuk bantuan belajar tugasnya apa student support itu yang mengopiak-opiak peserta kan tadi katanya banyak yang tidak aktif banyak yang tidur bahkan tutornya saja juga kadang lupa oh iya saya jadi tutor jadi itu tugasnya student support untuk mengingatkan yang terlibat di dalam pelatih jarak jauh kalau ada permasalahan di web yang menangani adminnya kalau ada permasalahan dengan aktivitas belajar student support ini sama evaluasi sejikat sama jadi yang berbeda 4 5 7 kemudian nih dalam menyusun kurikulum pelatih jarak jauh ini sama dengan tekniknya pada kurikulum kondensional kompetensi itu bisa dari TNA hasilnya bisa dari Tupoksi bisa kebijakan bisa apapun yang akhirnya muncul bahwa mereka perlu kompetensi ini ini sudah bapak ibu sudah biasa ya rumusan tujuan pelatihan kita harus menganut rumus ABCD audience behavior condition dan degree jadi ini pesertanya dia harus mampu apa di mana tempatnya dan harus mengacu pada suatu standar atau apa gitu itu jenisnya setelah ikuti pelatihan peserta mampu melakukan apa sih apa pak apa pak tempatnya pak mampu mengelola misalnya mampu mengelola program apa di mana sesuai dengan ketentuan yang berlaku gitu ya ini sudah biasa disini ya kemudian menyusun format kurikulum yang tadi itu sistematika tadi nah bapak ibu ini balik lagi yang tadi kan berbeda disana nih ya yang A ini yang sudah biasa yang B ini yang jarak jauh tadi ini kalau yang pelatihan konvensional seperti ini setuju programnya kalau bapak ibu kalau ada yang belum pernah tahu seperti apa barangnya ya ini institusi program berisi materi dasar materi inti dan materi penunjang apa bedanya disini materi dasar adalah materi-materi yang sifatnya kebijakan sebagai payungnya ya kode etik kemudian undang-undang gitu ya kalau materi inti ini nanti yang harus bisa menjawab kompetensi jadi kalau kompetensi yang diharapkan ada lima disini minimal ada lima materi yang harus diberikan supaya mencapai kompetensi tersebut materi penunjang ini yang biasanya adalah BLC RTL ada satu lagi yang tambah yang agak agak diwajibkan yaitu anti korupsi agak diwajibkan jadi wajib ya jadi saya mau bilang wajib agak takut juga ya jadi ada anti korupsi itu paling tidak 3 JPL yang mengajar BI sudah banyak yang diratih tentang anti korupsi terus kalau tidak bisa minta ke KPK langsung atau ke IJEN IJEN di provinsi juga ada ya tapi bila ya kalau pengajar dari KPK itu mereka tidak mau dibayar transport juga mungkin tidak mau diganti dikasih konsumsi juga tidak dimakan sampai begitunya ya di kantor itu mereka tidak mau karena gaji sudah besar iya dan mereka mereka berikan mati itu sebagai topoksi jadi mereka tidak mau dibayar itu ya kenapa? iya tapi kalau dari IJEN atau dari BI dibayar pak eh BI mungkin tidak ya BI ya BI kan topoksi mengajar jadi kalau BI juga tidak dibayar iya kenapa? dibayar sudah dibayar dibayar ya tapi hati-hati dibayar berarti kan itu sudah melanggar itu nanti kalau kena yang ulang KPK kan dia topoksinya ngajar harusnya tidak dibayar ngajar di BI ya ya tapi tidak apa-apa juga ya jadi ini struktur program pelatihan konvensional ada aturannya yang namanya pelatihan disini ada teori ada penugasan dan praktek lapangan teori ada ketentuan maksimal 40% dari jumlah JPL ini praktek konvensional lagi ya saya belum bicara yang pelatihan jauh penugasan dan praktek lapangan minimal 60% jadi ini ada saling bertolak belakang saling ini ya kalau ini semakin kecil berarti semakin besar materi dasar maksimal 20% ini juga sudah kebanyakan biasanya hanya 10% materi inti minimal 60% materi penunjang maksimal 20% ini struktur program untuk konvensional ini harus dicantumkan di dalam lapangan jauh karena itu acuan sekarang yang lapangan jauh ada dua struktur program tahap online menggunakan menggunakan web ini sama disini setting pembelajaran am asinkronus mandiri nanti ada penjelasannya ak asinkronus kolaborasi sn sinkronus maya ya sinkronus itu adalah yang langsung yang asinkronus yang tidak langsung kalau maya itu berarti di awang-awang pak ya di awang-awang ini ya jadi disini oh ini gak kelihatan ya 1 JPL AM itu kita asumsikan 1 hari kita akan asumsikan dengan 1 hari ya 1 JPL AK asinkronus kolaborasi AK itu adalah pendukasan-pendukasan 1 JPL itu sama dengan 2 hari contoh AM ada 20 JP AK 20 JP jadi harinya 20 ditambah 20 kali 2 60 hari jadi untuk ini butuh 60 hari atau 2 bulan ini adalah yang tahap online kalau dia ada 2 tahap ada offline berarti sisa dari ini itu yang masuk ke tahap tatap muka jadi jumlah dari ini dan ini harus sama dengan ini karena tadi prinsipnya tidak boleh berubah jam ya maaf mbak ibu ya jadi disini disini ini yang ini tatap muka ini GP sama dengan yang konvensional karena ini untuk tatap muka yang seperti biasa disini ini sama ini contohnya ini contoh tutur program pelatih berat jauh ya ke bawah ini contoh dari pelatihan konvensional advokasi kesehatan dia ke bawah lagi ini biasa itu yang biasa terus ke bawah lagi mas terus nah dia jamnya 26481084 nah ini yang biasa sekarang ini kita alihkan menjadi tutur perubahan pelatihan jarak jauh lanjut mas mungkin bisa dicatat dulu mungkin nanti jadi ini 26481084 jadi total 84 GP kalau di konvensional sama dengan 8 hari 9 hari karena 1 hari kalau tidak 10 GP ya kurang lebihnya berarti nanti hari belas halnya mungkin bisa lebih karena ada hari minggunya ya disitu ya ya hari akhirnya ada 9 hari ini konvensional sekarang dari ini kita kembangkan menjadi pasang jarak jauh lanjut mas bawahnya lagi nah itu sebut pelatihan tahap online kita sebut AM AKSM AM itu asinkronus mandiri jadi yang tidak langsung secara mandiri artinya apa belajar sendiri AM itu sama dengan yang teori jumlah jamnya karena teori kan diberikan nah mereka silahkan belajar sendiri selama berapa mas bawahnya mas ini 23 maaf karena disini ada yang BLC sama anti korupsi tidak bisa kita online kan BLC mau online gimana ya main main game online ya jadi disini yang T tadi itu di luar BLC dan anti korupsi kita online kan jumlahnya segini ya kemudian naik lagi mas ke atas ini nah AK itu asinkronus kolaboratif itu ada penugasan ada kasus ada menghitung macam-macam lah pokoknya ada yang dikerjakan peserta itu merupakan bagian dari penugasan penugasan ada dua penugasan yang bisa di online kan dan penugasan yang tidak bisa di online kan contohnya yang tidak bisa di online kan apa penugasan Bapak Ibu penugasan yang tidak bisa di online kan ya praktek bermain peran itu kan tidak bisa di online kan susah nah penugasan di penugasan yang pelatihan konvensional itu kita bagi menjadi dua kolom mana yang bisa di online kan dan mana yang tidak, itu kita lihat dari per materi misalnya materi A dari 15 JPL yang P itu ternyata yang 8 bisa di online kan yang 7 di tatap muka berarti disini disini muncul ini yang materi A yang 7 masuk ke eh, yang 8, yang bisa di online kan dia masuk ke sini yang tidak bisa di online kan nanti masuk ke tatap muka nah disini kurang lebih dari struktur program pelatihan online ada 23 AN 37 AK ini isinya pedugasan-pedugasan apapun pedugasannya yang dikerjakan beserta yang di upload, yang dikirim, submit semua masuk ke sini lanjut mas nah disini tatap mukanya ini ini dimunculin sedikit angkanya yang gak pas ngintip ngintip nah ya tadi ini kan ada 23 tadi ada berapa tadi? bukan yang T yang T 26 23 tambah 3 26 harus sama terus disini kan akannya 37 ini 11 berarti 48 jadi 48 juga kan terus disini yang PL itu sudah otomatis masuk ke tatap muka memperhatikan lapangan ya 10 jadi total sama ini tambah ini sama dengan konvensional jadi jam harus tetap sama nanti Bapak Ibu akan membuat seperti ini kurikulumnya lanjut mas nah disini ini sudah sama ya tadi nanti lagi sudah habis balik yang ke powerpoint nah ini ini sudah yang tadi ya contohnya sekarang kita masuk ke SPO SPO itu kalau di konvensional adalah GPPP di depan ini ini sama dengan di BWP PPK pokok bahasan sama yang berbeda hanya metode dan alat bantu karena apa? pelatan jarak jauh itu yang membedakan hanya metode kalau tatap muka metodenya di kelas kalau jarak jauh metodenya banyak metodenya jadi yang kita kita olah disininya referensi sama ya jadi disini ada metode AM, AK, SM, SL SL itu synchronize langsung itu apa tatap muka langsung ya ini ini yang eh balik dulu mas sebentar ya ini ya ini medesain setting pembajaran yang tadi AK, AM tadi ya synchronize langsung itu tatap muka contohnya ceramah presentasi diskusi kelompok protek lab itu yang di tahap di tahap tatap muka synchronize maya jadi kita ketemu langsung tapi di alang-alang di dunia maya bisa video conference bisa ini bisa ini bisa chatting bisa skype bisa SMS SMS ada dua bisa yang langsung ataupun yang tidak langsung kalau langsung kita SMS-nya langsung jawab-jawab tapi kalau jeda waktu itu bukan langsung jadi SMS ada dua BBM juga ada dua kalau yang kita langsung chatting begitu BBM-nya langsung jawab-jawab itu termasuk langsung tapi kalau BBM pending waktunya itu tidak langsung menjadi jadi masuk kemudian langsung ini yang belajar sendiri nah ini tadi yang kendalanya para peserta masih males masih belum terbiasa belajar mandiri karena biasa dicekokin di kelas ada gurunya nah disini baru baca satu halaman atau 15 menit sudah tidur duluan ya itu sudah biasa Bapak Ibu ya kalau kita nonton TV saja yang menarik saya juga bisa tidur ya apalagi nonton ini ya ya kemudian asibus kolaboratif ini isinya ada forum diskusi ada projek-projek web ada kasus bisa misalnya silakan saudara kumpulkan data-data puskesmas terkait angka apa-apa itu hitung misalnya angka kematian angka kematian itu bisa ditugaskan lewat online masalah nanti mereka angkanya itu ngarang ya ibaratnya fiktif ya gak apa-apa yang penting dia hitungnya benar kan soalnya kalau kita pun kalau misalnya kita tes kita data ngasal juga ngamas bisa dipertanggung jawabkan gitu kan karena dosnya juga bilang begitu dulu kita tidak melihat validitas data yang penting kamu tahu bagaimana menganalisis gitu jadi sama dengan ini ya jadi jangan terus nanti ngomor ke data yang ngamur data yang ngacak gak apa-apa yang penting dia tahu bagaimana cara menghitung gitu ya ini bisa di situ kemudian contoh SPO mas disini yang beratnya disini yang beratnya Jun Curriculum tadi yang di SPO tadi contoh ini SPO untuk konsep dasar advokasi kesehatan tadi yang contoh yang tadi dia naik lagi mas tujuan khusus pokok bahasan itu sama dengan GBPP nah disini yang berbeda ini contohnya kalau di AM A Synchronous Mandiri apa sih tugasnya belajar mandiri menggunakan modul melalui laman resmi kemudian mengkaji peraturan referensi dari ini atau kemudian mempelajari link referensi tambahan mengerjakan latihan soal ini semua tanpa tutor termasuk mengerjakan latihan soal itu kita berikan soal pilihan ganda itu yang kalau klik salah jawaban ada salah itu langsung lihat tadi mana yang benar itu termasuk di dalam AM kemudian AK ini yang ada tugas diskusi melalui forum diskusi atau pendugasan online itu hasil nanti di upload kemudian SM Synchronous Maya tanya jawab melalui forum chatting atau mungkin diskusi melalui video conference bisa di SL disini nanti diurekan tersendiri rekan jejak atau nilai itu di web itu pasti akan muncul log-log aktivitas tutor maupun peserta bahwa hari ini tutor A on hari ini peserta A on oh tutor B sudah sekian hari tidak on nah itu tugasnya student support untuk mengingatkan Bapak Ibu ada tugas yang harus segera dinilai nah disini semua ada catatannya nah disini kalau memang hanya log saja kita log kalau ada nilai log dan nilai ini nanti yang kita lihat ada nilai log tes online log jadi kita nanti seperti ini bentuknya ya ini yang yang berat disini nanti untuk penyusunannya kemudian balik mas ke ke ini ke powerpoint oke ini sudah tadi nah apa AM apa AK AM adalah metode belajar mengajar secara tidak langsung dimana tutor tidak berinteraksi dengan peserta sama sekali tidak ada interaksi silahkan dengan kesadaran sendiri peserta belajar itu yang AM AK metode belajar mengajar secara tidak langsung dimana tutor berinteraksi dengan peserta pada waktu yang tidak bersamaan yang depending misalnya mengajarkan tugas kan tidak langsung di nilai saat itu mungkin bisa nanti sore atau besok pagi itu masuk di AK kemudian SM metode belajar mengajar secara langsung dimana tutor berinteraksi dengan peserta pada waktu yang bersamaan melalui dunia maya nah ini yang SM yang video conference atau chatting SL metode belajar mengajar secara langsung dimana tutor berinteraksi atau bertetap muka langsung dengan peserta pada waktu yang bersamaan ini yang pelatihan konvensional ini metode ini kalau yang di pelatihan konvensional metodenya diskusi kelompok mengerjakan instrumen penilaian bermain peran simulasi itu di pelatihan konvensional kalau pelatihan jarak jauh adalah ini metodenya ada pertanyaan yang dikurukun Bapak Ibu nanti ada teman-teman dari Papelkes bisa membantu mungkin untuk mengidentifikasi peran dan segala macam barangnya bisa dibantu dari teman-teman Papelkes ya kira-kira bayang seperti itu untuk modul modul tidak diakreditasi web pelatihan jarak jauh kepentingan kesehatan di Indonesia ini ada penjelasannya mas dikulung ke atas terus selamat datang di web pelatihan kesehatan terus lanjut nah kami sudah punya enam pelatihan jarak jauh lanjut atas lagi mas advokasi bagi petugas promkes asen epit lapangan jawab pengaturan pertama PKN konsuler HIV manajer rumah sakit dan TB bagi dokter praktek mandiri jadi ini webnya kami menggunakan modul apa Pak Tso ini apa yang Pak ya moduler objek apa itu saya lupa itu kepanjangannya ada itu jadi LMS learning management sistemnya kita menggunakan modul bisa dibuka satu mungkin mas contoh yang advokasi di klik disini di klik aja klik bukan di tadi terus turun yang di gambar tadi ini klik ini langsung di klik saja dibuka klik nah ini pengantar deskripsi singkat yang tadi itu disini munculnya nanti jadi dengan begitu klik itu langsung muncul pengelasan secara garis secara apa ya secara umum tentang materi apa sih yang akan dipelajari di modul tersebut di materi tersebut nih terus turun lagi ke bawah terus nah ini materi-materinya nanti disini saya harus memasukkan ini berarti harus memasukkan login coba mas ke atas ke atas kalau ini masuk ini yang pelatang tidak jauh ini yang pelatang tidak jauh ya ya tadi ini yang di modul di modul tadi kan ada tentang modul ini itu disini munculnya di halaman begitu kita klik pelatang advokasi kita langsung tahu di advokasi itu mau apa sih tujuannya apa sih ada disini ini oh iya 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 itu apa kira-kira ibu am asinkronius mandiri silahkan membaca semua semau-maunya itu am ya jadi bapak baca ini terus lagi mas dulu ke atas mas ya nanti coba yang ini yang yang ini di klik coba di klik di klik klik nah kan terus lagi ke bawah nah bapak kan baca ini kan gak berubah nama tutor ini am nah jadi materi kebijakan biasanya kalau materi kebijakan itu biasanya cuma am am gitu am sama sama bisa am saja padahal karena kan itu lebih ke knowledge saja walaupun nanti ada soal-soal soal-soal pun juga am karena soalnya sudah by system dengan ganda ya ini terus ke bawah lagi coba nah nah ini 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 coba bisa klik ya kalau gak bisa berarti harus login nah gak bisa ya saya login ya ini hanya contoh saja yang bisa login adalah yang peserta kalau yang non peserta gak bisa masuk ya jadi kalau nah ini saya udah login ini jadi kalau bukan peserta tidak bisa masuk jadi nanti prosesnya pendaftaran kalau yang kami lakukan ya pendaftaran online ini nanti kami mengirimkan surat ke kadinke sama kita pasang di web web ini bahwa ada pelatihan jarak jauh ini dibuka tanggal sekian silahkan daftar dari tanggal sekian sampai tanggal sekian daftar sel online mereka mengupload semua dokumen yang kita minta misalnya misalnya ada persetujuan atasan harus di upload nanti kita seleksi pendidikan apa apa itu harus kita kita seleksi kalau yang sudah sesuai dengan kriteria dan kita terima nanti kita berikan login ID dan password jadi mereka sudah bisa masuk gitu kalau yang tidak menggunakan syarat misalnya syarat minimal pendidikan S1 dia D3 daftar ya sudah langsung kita delete terus juga bisa kalau kita mengatur mau mengatur apa lukus-lukus ya mengatur distribusi peserta bisa kita atur misalnya kita ada peserta daftar 200 kita yang sekarang mau ini deh biar nanti pelatihannya tatap mukanya di provinsi ini mungkin bisa kita ambil yang jauh-jauh kita ambil sampel saja yang kita ambil terdekat kita melihat biayanya bisa kita atur begitu ya jadi kita jangan terus misalnya pelatihan tatap muka ada di Surabaya yang kita ambil dari Medan dari Papua dari yang jauh-jauh gitu kan kan habis transportnya kalau bisa mungkin sebagian dari dari Bali dari Jawa Timur dari Jawa Tengah yang transport sedikit yang jauh-jauh baru kita ambil ya pemintaan itu bisa kita atur di situ ya setelah mereka bisa login jadi ini coba buka yang ada penugasan ini semua kalau nah ini tentang modul ini kalau ini ini yang ini yang yang spesifik kalau yang depan tadi itu secara umum mati secara umum coba lanjut mas nah ini ini bapak kita sebut AM karena hanya baca sendiri nah untuk modul-modul dikasih gambar-gambar begini gitu ya gini gambarnya ya harus yang mendukung dengan materi jangan gambarnya misalnya apa ini gambarnya ini itu gak bisa ya gambar bukan untuk menarik dengan lain topik tapi yang memang diperlukan untuk mendukung topik itu gitu ya nah disini kemudian coba balik ke atas mas balik ke atas ambil ke ke atas lagi ke home coba ke home kemana ya masuknya ya coba ini dikecilkan gak coba dia ke rumahnya home-nya rumah pulang ke rumah pulang ke rumah coba coba kita ada di depan aja nanti saya mau tunjukkan itu pendugasan-pendugasannya login-nya dari atas dari depan saja dari atasnya ada login di atasnya ada login balik ke home dulu ini ini udah home ya mau login mana oh yaudah udah nih coba ke bawah ke bawah ke bawah lagi buka satu itu aja klik aja klik aja klik aja klik aja disini ambil terus ada tugas tidak disini nah ada semua coba ke atas nah ini coba tes bisa masuk gak coba diklik nah diklik lagi oh belum jadi tes itu ada dua tes yang AM atau tes yang AK ya tes yang kalau yang tes yang AK itu yang eh bukan tes AK pendugasan tes itu semua kita buat kalau bisa by system jadi pilihan ganda semua saja jadi kalau termasuk ujian akhir itu juga kita bikinkan pilihan ganda nanti begitu selesai mereka finish langsung akan muncul hasilnya dia lulus apa tidak untuk ujian comprehensive jadi soal terus tugas-tugas itu eh yang bisa di submit tadi atau di upload bisa dia langsung mengerjakan di webnya atau mereka membuat di word baru di upload ya ada yang fasilitasnya ada yang langsung kerjakan di situ ada yang mesti di upload ada yang terpisah gitu ya ada bayangan kira seperti ini ya di web nah ini ini kalau yang ini atau mau web masuk ke sini atau web sendiri itu ya nanti silakan bagaimana tim atau mungkin sudah punya jaringan sendiri web sendiri juga tidak apa-apa ya nah disini ini contoh dari web yang sudah kami memiliki kita sudah mengembangkan enam pelajaran jarak jauh nah disini tutor sebelum mengikuti proses pembelajaran itu ada pelatihannya karena tutor harus diberikan ilmu bagaimana memberikan feedback secara online bagaimana memberikan penilaian secara online bagaimana juga memberikan apa tadi ada forum diskusi kan jadi ada forum diskusi ada topik yang di upload kemudian topik itu dibahas sama-sama bagaimana tutor memberikan komentar-komentar itu ada pelatihannya kita menyebutkan pelatihan tutor pelatihan jarak jauh admin juga kita latih karena admin tidak bisa membukain kalau tidak kita latih seperti ini sudah mas ditutup ada pertanyaan minta ibu nah untuk proses sampai sampai ini lumayan ada langkah-langkah yang harus dilatih karena harus membuat bank soal karena soal itu siapa membuka pada waktu yang bersamaan itu akan berbeda jadi misalnya saya sekarang buka gitu kan saya tutup saya buka lagi sudah tidak bisa melanjutkan lagi yang soal yang tadi sudah berubah jadi kalau sebelahan ujian itu gak akan bisa nyontek karena nomornya diacak yang disini 123 disini bisa 167 10 yang ABC juga bisa diacak sama-sama nomor 1 yang di saya ABCD yang di bapak ACDB bisa diacak jadi kapanpun dia membuka gak akan bisa sama jadi kalau ujian kalau ujian mungkin bisa di-save ya tapi juga sebaiknya langsung selesai finish kalau gak nanti takutnya berubah lagi ujiannya makanya harus punya bank soal yang banyak biar peserta tidak hafal tidak dihafalkan ini nya gitu kan jadi peserta paham tahu kalau hafal kan cuma hafal gitu ya gitu itu Pak Cahano ada komen Pak Khairu bapak-bapak yang lain ibu yang lain jadi kita seperti itu ya jangan puyeng dulu ya Pak Ibu ya nah modul untuk modul apa yang modul yang ada itu bisa kita upload sebagai bahan kacaan untuk modul yang di upload ke web sebaiknya kita bikin yang lebih sederhana kita tambah dengan gambar dengan animasi syukur dengan video kalau sudah ada bisa tapi yang modul yang kita upload ke web untuk dibaca peserta sebaiknya jangan yang textbook kan peserta akan bosen jadi tadi ada gambar mungkin ada dibikin misalnya ada ada bulat apa sih namanya misalnya 5 bakso ya di pelatihan ya kan ada 5 gitu kita menunjukkan 5 saja nanti begitu kita klik di lingkaran 1 dia akan muncul penjelasannya jadi dia penjelasannya dia gak dalam bentuk tulisan yang berdiret-diret begitu itu gak menarik jadi kalau kita bikin kita bisa bikin yang bagan kita klik disitu akan muncul penjelasan nanti kita klik lagi dia akan membuat lagi jadi di di hidden bisa begitu jadi modul online tidak bisa kita print karena ada yang ngumpet-ngumpet tadi itu makanya yang peserta yang baca lengkap mungkin di print yang modul yang aslinya pengalaman dari pengembangan kurikulum ini tidak ada pun penyusun yang merasa bosen karena hal baru jadi begini ini lagi baru lagi membuat soal juga ada juga ada tekniknya soal tidak boleh yang jawabannya itu ABCDE terlalu berbeda disini misalnya cuma tiga kali tiga kata dibawahnya sampai dua baris itu gak boleh terus soal juga tidak boleh berdasarkan soal nomor dua itu gak bisa karena kan soal diacak nanti kalau begitu di atasnya nomor belah lain lagi gak nyambung jadi ada ada teknik membuat soal untuk pelayan online ABC juga tidak boleh hanya AB yang benar atau hanya D yang benar enggak karena ABC diacak nanti bisa kacau nanti misalnya ini mana ada A jawabannya ini B ini yang C A dan B benar yang ini B dan C A dan B salah nanti kalau yang C itu masuk ke atas AB benar AB nya mana AB nya dia sendiri gak mungkin jadi itu gak bisa jadi ada teknik-teknik membuat soal itu juga diajarkan kepada para penyusun modul dan soal jadi semua harus betul-betul berdiri sendiri soal itu dan pengecohnya juga jangan juga jangan terlalu kelihatan sekali ya misalnya disini buah-buah hewan-buah ketahuan langsung hewannya pasti jawabannya gitu kan jadi jangan jadi pengecoh itu memang harus yang dekat mirip tapi memang salah gitu untuk untuk belajar orang untuk bisa menganalisis soal jawaban gitu itu ada kita di kami ada pelatihan penyusunan kurikulum pelatihan jarak jauh pelatihan penyusunan kurikulum LJJ itu ada pelatihannya ada juga pelatihan penyusunan modul LJJ itu ada pelatihan juga ada pelatihan tutor jarak jauh ada pelatihan admin untuk gerak jauh gitu jadi kalau Bapak Ibu yang mungkin yang babelkes ya itu yang kemungkinan bisa jadi kita undang kemarin ada yang kita undang untuk pelatihan tutor juga gitu kita belum pelatihan penyusunan modul baru satu kali kita baru tim inti saja yang kita undang tim yang sudah terlibat di dalam penyusunan modul ya gitu sudah jam ini 12 20 mungkin Pak Laksono ya berarti nanti sore kalau bisa sudah bisa mulai proses untuk kurikulum ya ini penjelasannya kan nanti sambil berproses Bapak Ibu bisa running by doing gitu terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.